Tinju Rata Pandewa Setelah bertukar ribuan pukulan dengan Lightning Piercing King, dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memblokir gerakan pamungkas Lightning Piercing King dan meninju dadanya. Tinju meledak, menyebabkan ruang bergetar. God-shocking fish yang menakutkan seperti kiamat, dengan kejam menghantam tubuh Lightning Piercing King, menyebabkan dia mundur selangkah demi selangkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tander Piercing King terluka. Melihat Tander Piercing King berdarah dari sudut mulutnya, semua orang tercengang. Cara mereka memandang ikan roh sangat berubah. Bagus, 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 raja ini sudah lupa sudah berapa tahun sejak dia terluka. Tander Piercing King menyeka darah dari sudut mulutnya dan memelototi ikan roh. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kartu truf asli raja ini. Dengan itu, Tander Piercing King membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat, dan kekuatan jiwa yang mengerikan terbangun di tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan kekuatan jiwa yang terbangun ini, kekuatan Tander Piercing King langsung melampaui kekuatan nirvana dan untuk sementara memiliki kekuatan nirvana. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, kekuatan serangan Tander Piercing King tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Dengan keuntungan yang luar biasa, dia menekan serangan ikan roh dan memaksanya mundur. Ini? Ini? Bagaimana ini akan berakhir? Melihat ikan roh memaksa keluar kartu truf Tander Piercing King dan bertarung sampai mati, Zhou Sanlong dan yang lainnya tiba-tiba panik. Mereka bingung karena mereka semua memandang Ye Chen Feng. Kepala keluarga Zhou, jangan panik, saya berjanji keluarga Zhou anda akan baik-baik saja. Ye Chen Feng sedikit tersenyum, menatap Zhou Sanlong yang panik dan yang lainnya. Apa yang diandalkan? Melihat wajah tenang Ye Chen Feng, kegelisahan di hati Zhou Sue tiba-tiba menghilang. Dia mengedipkan matanya yang besar, terus berpikir di dalam hatinya, metode apa yang akan digunakan Ye Chen Feng untuk menyelesaikan krisis keluarga Zhou. Guntur Tiga Serangan Mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan serangan ikan roh, Tander Piercing King tiba-tiba menggunakan jurus pembunuhannya. Dalam sekejap, dia meluncurkan satu demi satu gerakan membunuh pada ikan roh. Diagram Guntur Dao yang berputar cepat berubah menjadi air tanpa batas yang mengalir menuju ikan roh, ingin membunuhnya. Pemadaman Langit Tenggelam Bintang Menghadapi gerakan membunuh Lightning Piercing King, Ikan roh tidak mengelak. Sebaliknya, ia menggunakan kemampuan ilahi yang diwariskan untuk menghadapi serangan itu. Dia menunjukkan garis keturunan Dewa Sejati dan kekuatan yang melonjak hingga ekstrim, meledakan serangan yang cukup untuk merobohkan bintang, bertabrakan dengan Tristricus of Thunder yang mengalir tanpa henti. Ledakan Raungan gemuruh bergema di langit di atas kediaman Zhou. Suara yang mengerikan itu seperti amukan Dewa Petir, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Setelah ledakan keras, ledakan kekuatan vulkanik meletus di udara, dengan ganas membombardir tubuh ikan roh dan raja penusuk petir, menghancurkan pertahanan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Meskipun ikan spiritual cukup kuat untuk bertarung melawan kekuatan puncak Nirvana, dia masih bukan tandingan Lightning Piercing King yang telah menggunakan kartu trufnya dan mencapai Nirvana. Dia terluka oleh kekuatan destruktif yang mengerikan. Pergi ke neraka. Memanfaatkan momen ketika ikan roh terluka dan kehilangan kendali atas tubuhnya, busur besar tingkat harta dao kuno muncul di tangan tander Piercing King. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya yang melonjak dan niat dao untuk melebur menjadi busur harta dao kuno. Kemudian, dia menarik busur dan menembakkan anak panah ke ikan roh. Jiwa pedang perunggu, hancurkan. Pada saat genting, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk terbang keluar dari lautan jiwa. Seperti bintang yang dingin, itu bertabrakan dengan panah yang ditembakkan oleh Lightning Piercing King, menghentikan serangan fatalnya dan menyelamatkan ikan roh. Ikan roh, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memandangi wajah pucat ikan roh dan dengan cepat memasukkan dao pil ke mulutnya dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, Saudara Cheng Feng, saya masih bisa bertarung. Ikan roh menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mau mengaku kalah. Ikan roh, serahkan dia padaku, aku akan membalas dendam untukmu. Ye Chen Feng tidak ingin ikan roh mengambil risiko lagi dan perlahan berkata. Baik, Saudara Cheng Feng, beri dia pelajaran untukku. Ikan roh itu menganggup dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harganya dengan darah. Baru saja, Tander Piercing King ingin membunuh ikan roh dan benar-benar menyentuh skala terbalik Ye Chen Feng, menyebabkan dia memiliki niat membunuh terhadap Tander Piercing King. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang naga S artefak dao kelas atas miliknya, yang berubah menjadi cahaya pedang yang sangat cepat, menusuk ke arah Tander Piercing King. Am-am-am. Ye Chen Feng menyerang dengan cepat. Tander Piercing King segera menarik busur Gu Dao Tracer, ingin menembak mati Ye Chen Feng. Armor mendalam api permata. Panah cahaya yang menyegel kekosongan terbang di atas. Ye Chen Feng tidak mengelak dan memanggil jewel flame profound armor untuk melindungi seluruh tubuhnya, menghalangi panah cahaya. KKK Ketika lusinan anak panah ringan mengenai glaze flame profound armor, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan rebound dari glaze flame profound armor dan menghilang di udara. Apa? Ini adalah baju perang kelas semu. Melihat jual flame profound armor milik Ye Chen Feng, mata Tander Piercing King melebar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia tahu nilai dari baju perang kelas semu sakral. Bahkan di klan guntur, baju perang kelas semu adalah harta yang paling berharga. Hanya patriark mereka atau beberapa tetua agung yang tersisa yang memenuhi syarat untuk memakainya. Ini membuatnya berspekulasi tentang identitas Ye Chen Feng. Teknik Pusing Saat dia terganggu, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk kekuatan pusing yang menakutkan yang meledak ke lautan jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar dan reaksinya sedikit melambat. Tendangan tirani Ye Chen Feng mengambil langkah dan muncul di atas kepala Tander Piercing King. Dengan hentakan, kekuatan seratus juta jin meletus, membentuk jejak kaki raksasa yang menakutkan yang menekan langit dan bumi, dengan kejam menginjak kepala Tander Piercing King. Merasakan bahayanya, Tander Piercing King dengan cepat bertahan, mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan tendangan tirani Ye Chen Feng. Ledakan Tubuh Lightning Piercing King bergetar saat dia diinjak ke tanah dengan kekuatan seratus juta jin, menciptakan kawah besar. Meskipun Tander Piercing King mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menetralkan sebagian besar tendangan tirani, gempa susulan yang mengerikan masih melukainya, dan harga dirinya mendapat pukulan besar. Tiga sambaran petir Dengan wajah tertutup debu dan darah menetes dari sudut mulutnya, Tander Piercing King menghancurkan tanah. Dia meluncurkan serangan fatal dengan tombak guntur dao, ingin membunuh Ye Chen Feng dan menggunakan darahnya untuk menghapus penghinaannya. Formasi Pedang Kosmos Tander Piercing King memobilisasi kekuatan guntur yang tak terbatas untuk menyerang, tetapi Ye Chen Feng menggunakan satu pemikiran untuk membentuk formasi untuk menghadapi serangan ini. Delapan puluh satu pedang jalan kelas tertinggi terbang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi diagram pedang Qian Kun yang menakutkan. Itu diblokir di depan Ye Chen Feng, bentrok sengit dengan tiga serangan gemuruh. Delapan puluh satu pedang dao kelas atas, siapa orang ini? Merasakan tingkat dari delapan puluh satu pedang, hati Tander Piercing King melonjak dengan gelombang. Meskipun dia adalah adipati klan guntur, dia hanya memiliki satu harta karun gu dao dan satu alat dao kelas atas. Tapi Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang peringkat kelima, tidak hanya memiliki baju perang semi-sakral, dia juga memiliki delapan puluh satu pedang dao kelas atas. Ini membuatnya curiga apakah Ye Chen Feng adalah pangeran bangsa ilahi atau bukan. Penyatuan Formasi Pedang Kosmos Serangan Kosmos Meminjam formasi pedang kosmos untuk menahan tiga serangan guntur, Ye Chen Feng dan Raja Petir-petir bertarung sengit di udara. Ketika kekuatan jiwa misterius dalam tubuh Ye Chen Feng mulai menghilang dan kekuatannya mulai menurun, Ye Chen Feng mengendalikan delapan puluh satu pedang untuk menyatu, mengubahnya menjadi pedang besar dan menebas Tander Piercing King. Gerakan pembunuh berturut-turut Tander Piercing King dihancurkan oleh Kosmos Strike. Pedang besar itu penuh dengan kekuatan penghancur, cukup untuk memotong gunung dan sungai, dan dengan kejam menebas guntur dao tombak di atas kepala Tander Piercing King. Pedang ini memotong tombak guntur dao peringkat alat dao kelas atas dan mengirim Tander Piercing King ke tanah, terluka parah. 1242 Berhenti Ketika Ye Chen Feng melukai Lei Chuan Wang dengan parah, suara yang mengguncang surga datang dari jauh. Itu bergema di atas rumah keluarga Zhou dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pada saat berikutnya, perahu roh yang sangat cepat menembus sembilan langit dan muncul di atas rumah keluarga Zhou. Penatua Hukuman Melihat lelaki tua yang terbang keluar dari kapal roh, mengenakan jubah ungu emas bersulam pola kilin, dengan alis seputih salju dan kulit gelap, memancarkan aura yang mengesankan, Lei Chuan Wang yang terluka parah mengungkapkan ekspresi ekstasi dan teriaknya, mengabaikan lukanya. Klan Guntur memiliki dua tetua hukuman. Status mereka di klan Guntur sangat tinggi. Kekuatan kedua tetua hukuman ini telah mencapai nirvana dan mereka telah menguasai banyak keterampilan dao klan petir yang menakutkan. Meskipun Lei Chuan Wang tidak tahu mengapa tetua hukuman yang agung ini akan datang ke kota memori Zhou, penampilan mereka sudah cukup untuk menghukum mati Ye Chen Feng. Tetua Hukuman Dari Klan Guntur Setelah mengetahui bahwa orang yang terbang keluar dari perahu roh sebenarnya adalah penatua hukuman dari klan Guntur, hati Zhou Sanlong dan yang lainnya jatuh ke dalam jurang maut. Bahkan Zhou Tianyi dan Zhou Sue yang secara membabi buta memuja Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi putus asa. Guntur Suci Awal Ungu Sama seperti semua orang dikejutkan oleh tetua hukuman, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedang dan tiba-tiba muncul di depan Lei Chuan Wang yang terluka parah. Guntur Suci Awal Ungu yang menakutkan menyembur keluar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Pertahanan Lei Chuan Wang langsung dihancurkan oleh Guntur Suci Awal Ungu. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Aku menyuruhmu berhenti. Tetua hukuman tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Dia berani melukai Lei Chuan Wang di depannya. Dia langsung marah. Petir tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tangan petir yang menakutkan. Itu memusnahkan kekosongan dan meraih Ye Chen Feng. Jiwa pedang perunggu, padamkan untukku. Lei Chuan Wang baru saja ingin membunuh ikan roh, benar-benar menyentuh skala terbalik Ye Chen Feng. Jadi ketika penatua hukuman muncul, Ye Chen Feng tidak siap untuk melepaskannya. Ah! Cahaya pedang melintas di depan mata Lei Chuan Wang. Roh pedang perunggu langsung memotong kaki Lei Chuan Wang. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur dari anggota tubuhnya yang terputus. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Lei Chuan Wang pingsan. Gila! Ye Chen Feng ini terlalu berani. Di depan penatua hukuman, dia bahkan berani memotong kaki Lei Chuan Wang. Dia meninggal. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng memotong kaki Lei Chuan Wang mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Tubuh penal elder melintas dan muncul di depan Lei Chuan Wang, yang kakinya telah dipotong dan berdarah tanpa henti. Dia melepaskan kekuatan dao untuk menutup luka di kakinya dan memberinya pil obat. Dia memelototi Ye Chen Feng dan meraum dengan marah, Kamu punya nyali besar, di depanku, kamu berani menyakiti Lei Klan Jun Wang. Fakta bahwa aku tidak membunuhnya sudah memberi muka pada Klan Guntur. Jika dia bukan dari Klan Guntur, dia pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah penal elder dan menanggapi dengan sikap mendominasi. Sombong, sungguh anak nakal yang sombong. Penal elder, bunuh dia dan balas dendam Lei Chuan Wang. Kata-kata Ye Chen Feng seperti bom, memicu kemarahan di hati para ahli Tanderclan. Mereka memelototi Ye Chen Feng, berharap bisa menelannya hidup-hidup. Jangan berpikir bahwa Anda bisa tanpa rasa takut hanya karena seseorang mendukung Anda. Lei Chuan Wang adalah Jun Wang Klan Petirku. Anda memotong kakinya, Anda harus memberikan penjelasan kepada Klan Guntur saya. Penal elder tidak tahu hubungan antara Ye Chen Feng dan Black Lightning King, apalagi asalnya. Dia hanya menerima perintah untuk menyelesaikan masalah Klan Zhou. Tapi dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan begitu sombong. Di depannya, dia memotong kaki Lei Chuan Wang dan bahkan membunuh pelindung hukum Lei Ming. Ini benar-benar membuatnya marah. Saya tidak tahu penjelasan seperti apa yang Anda inginkan. Ye Chen Feng mengabaikan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Penal elder dan dengan enteng berkata. Meskipun Penal elder sangat kuat, jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Ye Chen Feng. Selain itu, Ye Chen Feng tidak takut membuat keributan besar. Dengan kebaikannya kepada Raja Petir Hitam, dia percaya bahwa bahkan jika dia membunuh Lei Chuan Wang, Klan Petir tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Karena kamu memotong kaki Lei Chuan Wang, aku juga akan memotong kakimu. Penal elder berkata dengan dingin. Aura yang tak terbayangkan dipancarkan dari tubuhnya yang sudah tua, membentuk bila angin tajam yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Murid Ye Chen Feng menyusut. Energi di lima titik akupunturnya meletus, membentuk kekuatan seratus juta jin yang menyebar ke seluruh tubuhnya, bertabrakan langsung dengan bila angin Penal elder. Ledakan. Bila angin bertabrakan dengan energi Ye Chen Feng, membentuk gelombang kejut yang kuat yang menyapu ke segala arah. Kekuatanmu tidak buruk, tetapi di wilayah guntur, bahkan naga sejati pun harus melilitku. Seekor binatang purba yang menakutkan muncul di belakang Penal elder. Ketika dia menyatu dengan hantu binatang purba, puluhan ribu busur petir menyembur keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dewa petir telah turun ke dunia fana. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatan para ahli top klan guntur. Ye Chen Feng tidak mundur saat menghadapi tetua disiplin yang kekuatannya meroket. Dengan pikiran, dia menyalakan garis darah dewa iblisnya. Seluruh tubuhnya terus tumbuh lebih tinggi, dan kulitnya berubah menjadi merah tua seolah-olah terbuat dari baja. Kekuatan fisiknya juga telah melampaui Sein Bis biasa, mencapai 200 juta jin kekuatan. Saya tidak berharap Anda memiliki kartu truf seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, akan sulit untuk mengubah nasib Anda hari ini. Saat dia berbicara, artefak dao kelas atas muncul di tangan Penal elder. Panjangnya enam kaki dan ditutupi dengan rune kuno. Pedang ini disebut Pedang Penal. Itu bisa menebang raja dan pelindung klan guntur. Bahkan tetua biasa akan takut pada pedang ini. Hari ini, kakimu akan menjadi milikku, aku akan mengambilnya. Saat dia berbicara, Penal elder menebas dengan pedangnya. Pedang tersapu dan niat pedang yang menakutkan menyelimuti Ye Chen Feng, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi bermartabat. Ketika klan Zhou merasakan pedang Penal elder, mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka tidak ragu bahwa kekuatan pedang ini cukup untuk mengendalikan hidup dan mati mereka. Formasi Pedang Kosmos Menghadapi Penal elder Nirvana, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dengan pikiran, 81 Pedang Kosmos terbang keluar dari tubuhnya dan diringkas menjadi diagram Pedang Kosmos untuk memblokir pedang Penal elder. Ledakan Diagram Pedang Kosmos bergetar hebat. Retakan tersebar di seluruh permukaan diagram Pedang Kosmos. Setelah menerima serangan Pedang Tetua Pidana, diagram Pedang Kosmos yang tidak bisa dihancurkan benar-benar retak. Ini menyebabkan Ye Chen Feng dikejutkan oleh kekuatan serangan Penal elder. Formasi Pedang Kosmos, Bunuh Setelah dengan paksa memblokir serangan Tetua Pidana, Ye Chen Feng segera mengendalikan Pedang Kosmos untuk terbang keluar. Mereka berubah menjadi hujan pedang yang lebat dan menyerang Penal elder. Kitab Suci Guntur Bulu Perak Ketika 81 Pedang Kosmos mendekat, Penal elder segera menggunakan keterampilan dao yang diwariskan klan petir. Petir dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sambaran petir seperti bulu. Mereka membombardir Pedang Kosmos dengan ganas di udara. Formasi Pedang Kosmos adalah kekuatan Super Sane Level, dan 81 Pedang Kosmos semuanya adalah senjata dao tingkat tertinggi. Mereka sangat kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik Nirvana akan kesulitan melarikan diri jika mereka terjebak. Namun, Penal elder bertanggung jawab atas hukum tander klan. Dia sangat kuat, dan Kitab Suci Guntur Bulu Perak adalah keterampilan dao tingkat tinggi yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Setiap serangan bulu petir lebih kuat daripada serangan terkuat senjata dao tingkat tertinggi. Ketika bentrok dengan formasi Pedang Kosmos, Ye Chen Feng sangat tertekan dan terancam. Perlahan-lahan, serangan Ye Chen Feng ditahan oleh Penal elder. Dia terpaksa mundur. 1243 Merusak Saat Penatua hukuman meraung, Kitab Suci Guntur Bulu Perak bergabung satu sama lain, membentuk lautan guntur yang tak terbatas. Itu langsung memusnahkan formasi Pedang Kian Kun dan menelan Ye Chen Feng. Saudara Ye. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, Zhou Tianyi langsung berteriak gugup. Zhou Sue sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya, tidak berani untuk terus menonton. Melayani Anda dengan benar karena menyinggung suku Guntur. Inilah yang Anda dapatkan karena menyinggung suku Guntur. Pakar suku Guntur mengungkapkan senyum dingin, menunggu adegan Ye Chen Feng di penggal. Lonceng Jiwa Jatuh Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Valen Sol Bell yang diberikan kepadanya oleh Black Lightning King. Itu menyelimuti tubuhnya dan menahan serangan kitab suci Guntur Bulu Perak. Berdengung, berdengung. The Valen Sol Bell ditelan oleh lautan guntur yang tak terbatas dan segera mengeluarkan suara Bell yang menakutkan, mengguncang sekeliling. Itu terus menghancurkan lautan guntur dan menahan serangan itu. The Valen Sol Bell, kuasa saget racer dari suku Guntur, bagaimana bisa ada di tanganmu? Melihat lonceng Jiwa Jatuh yang ditutupi dengan pola kuno dan memancarkan suara lonceng menakutkan yang menyelimuti Ye Chen Feng, penatua hukuman segera mengenali asalnya. Matanya melebar, dan kejutan yang dalam muncul di wajahnya yang hitam. Pedang Kian Kun, serangan Kian Kun. Ye Chen Feng tidak memperhatikan penatua hukuman. Saat lonceng Jiwa Jatuh memblokir kitab suci Guntur Bulu Perak, Ye Chen Feng mengendalikan 81 pedang Kian Kun untuk bergabung bersama. Dia mengintegrasikan roh pedang perunggu ke dalamnya dan menebas ke arah penatua hukuman seperti memotong angin dan memecahkan ombak. Saat pedang menebas, sepertinya itu bisa memotong langit dan bumi menjadi dua. Di mata banyak orang, seberkas cahaya keemasan yang mencapai langit dan bumi terpantul. Itu menembus petir perak dan menebas penatua hukuman secara brutal, memaksanya untuk menghindar ke samping. Pemotongan pedang satu garis. Tubuh Ye Chen Feng menyala dan berubah menjadi cahaya pedang yang ekstrim. Satu pedang mengejutkan langit, satu pedang mengejutkan yang abadi. Pedang ini sangat cepat, sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pedang ini sepertinya telah menembus enam jalur, meredupkan matahari dan bulan. Membelanjakan. Api yang menyelaukan menyembur ke baju perang Elder of Punishments. Kekuatan pedang yang mengerikan melewati pakaian perang dan masuk ke tubuh penatua hukuman, melukai dagingnya. Aliran darah merembes melalui celah-celah baju perang. Apa? Penal Patriark terluka. Bagaimana ini mungkin? Bocah itu hanya kaisar binatang level 5, bagaimana dia bisa melukai penatua hukuman? Bagaimana dia melakukannya? Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai tetua hukuman dengan satu serangan, para ahli klan petir sangat terguncang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat melukai saya dengan kekuatan Anda. Tampaknya Anda layak mendapatkan serangan kekuatan penuh saya. Jejak kemarahan muncul di wajah gelap tetua disiplin. Dua diagram dao muncul di tubuhnya, melepaskan kehendak dao yang menakutkan dan meningkatkan kekuatannya. Di bawah amplifikasi dari dua diagram grid dao, kekuatan tetua disiplin semakin meningkat, dan petir di permukaan tubuhnya menjadi lebih kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Hasilnya mungkin mengecewakan Anda. Diagram dao kehidupan dan kematian, diagram dao langit dan bumi, diagram dao lima elemen, dan diagram dao pedang muncul di sekelilingnya. Mereka seperti empat matahari terik yang tergantung di atas kepala Ye Chen Feng. Empat diagram dao besar, dia sebenarnya telah mengondensasi empat diagram dao besar. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng memadatkan empat diagram dao besar, kerumunan sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Kamu benar-benar baik. Dengan usia dan kekuatan Anda, Anda sebenarnya telah memadatkan empat diagram dao besar. Namun, ini masih tidak dapat mengubah nasib Anda. Mata keru Penatua Disiplin bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemahaman Ye Chen Feng tentang dao akan melampaui pemahamannya. Itu jauh di luar harapannya. Pengapian garis darah. Penatua Disiplin benar-benar berhenti meremehkan lawannya. Dia menyalakan kekuatan mengerikan dari garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Pada saat ini, Penatua Disiplin memberikan perasaan bahwa dia adalah gunung petir yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Keturunan naga, keturunan penguasa surgawi, pengapian. Ye Chen Feng tidak menahan diri menghadapi peningkatan kekuatan Tetua Disiplin yang tiba-tiba. Dia dengan cepat menyalakan kekuatan dua garis keturunannya dan memanggil diagram darah iblis, menggabungkannya untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Demonic Qi, kamu dari Octave Divine Nation. Merasakan Qi iblis yang menakutkan yang dilepaskan oleh perpaduan Ye Chen Feng dan diagram darah iblis, Tetua Disiplin salah memahami identitas Ye Chen Feng. Cahaya dingin di matanya menjadi lebih intens. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng. Gemuruh Mengikuti gemuruh guntur yang memekatkan telinga, Tetua Disiplin menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan petir surgawi. Kitab Suci Petir Bulu Perak Dengan peningkatan kekuatan, Kitab Suci Petir Bulu Perak Penatua Disiplin menjadi semakin menakutkan. Baut Petir Perak menyelimuti area seluas satu mil. Di bawah serangan habis-habisan Tetua Disiplin, seluruh klan Zhou gemetar hebat. Sembilan Diagram Naga Banjir, Hancurkan Petir Perak tanpa batas menyapu dari segala arah. Ye Chen Feng segera memanggil diagram sembilan naga banjir. Dia mengendalikan empat diagram dao besar untuk melepaskan rune dao dalam jumlah besar, menggabungkannya ke dalam diagram naga sembilan banjir. Diagram sembilan banjir naga memadatkan sembilan roh naga banjir yang menyegel kekosongan dan mengoyak serangan Kitab Suci Petir Bulu Perak. Lagu Dunia Bawah Kuno Saat Ye Chen Feng mengendalikan empat diagram dao besar untuk melepaskan niat dao untuk diagram naga sembilan banjir, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan berubah menjadi suara menakutkan dari dao besar. Itu memainkan lagu Dunia Bawah Kuno dan menyerang jiwa tetua disiplin, menunda serangannya. Petir Kerajaan Mata Api Setelah diserang oleh lagu Dunia Bawah Kuno, penatua disiplin merasakan rasa sakit yang luar biasa di lautan jiwanya. Dengan pikiran, mata vertikal merah menyala muncul di dahinya. Saat mata vertikal ini terbuka, sambaran petir Kerajaan Emas Gelap meledak dan merobek lagu Dunia Bawah Kuno. Mereka seperti naga guntur yang mengaum yang ingin menghancurkan Ye Chen Feng. Urat of Divine Punishment, hancurkan aku. Ye Chen Feng segera mengendalikan guntur suci awal ungu, api suci yang membakar langit, dan air surgawi kuno polaritas ganda untuk menyatu bersama, berubah menjadi hukuman Tuhan yang menakutkan. Itu seperti sungai hukuman Tuhan yang tak ada habisnya, menembus kehampaan dan bertemu dengan guntur kaisar. Gemuruh Kedua seni Dao Agung bentrok dan meledak dengan kekuatan penghancur. Area ruang yang luas terdistorsi, menyebabkannya jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun klan Zhou telah mengaktifkan formasi pelindung mereka, kekuatan penghancur Ye Chen Feng dan bentrokan tetua disiplin terlalu menakutkan. Formasi pelindung klan Zhou tidak dapat menahannya sama sekali dan mulai retak. Transformasi Naga Sejati Ye Chen Feng menggunakan armor mendalam api mengkilap dan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak Shen Semu, untuk memblokir kekuatan destruktif yang menyapu ke arahnya. Dia menggunakan kemampuan ilahi cabang samping klan naga, dan di bawah tatapan kaget penatua hukuman, dia berubah menjadi naga sejati berwarna merah darah yang panjangnya puluhan kaki. Dia melepaskan kekuatan naga yang menakutkan. Dia memutar tubuhnya yang besar, merobek ruang yang merusak, dan menyerang tetua hukuman. Gemuruh Dua diagram dao di belakang penatua disiplin berubah menjadi aliran air tak berujung yang menyatu ke telapak tangannya. Dalam sekejap, dia membentuk serangkaian segel tangan yang menakutkan yang terus mengguncang transformasi naga sejati. Dia menggunakan kekuatan absolut untuk menghentikan gerakan pamungkas Ye Chen Feng. Kakek, apakah menurutmu kakak Ye bisa menang? Zhou Tianyi mengepalkan tinjunya, mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng. Dia memandang Zhou Sanlong yang berwajah pucat dan dengan gugup bertanya. Aku tidak tahu siapa yang akan menang, tapi aku tahu klan Zhou ku sudah tamat. Zhou Sanlong tersenyum pahit dan berkata dengan putus asa. Klan Zhou bahkan tidak mampu untuk menyinggung Piercing Lightning King, apalagi tetua disiplin dari klan petir. Apakah mereka menang atau kalah, klan Zhou akan menderita murka klan petir dan dihancurkan oleh mereka. Junior, kamu benar-benar tidak buruk. Jika kamu bisa selamat dari langkahku ini, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Setelah memblokir transformasi naga sejati, lengan penatua disiplin mengeluarkan banyak darah. Dia meraung dan akan menggunakan gerakan pembunuhan terkuatnya untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng dan mengambil nyawanya. Tiba-tiba, lapisan tebal awan bergetar, dan sebuah tangan besar muncul di kehampaan yang kacau, menutupi radius beberapa li. Itu seperti gunung yang megah, menekan dan meraih Ye Chen Feng dan Ye Chen dalam kehampaan yang kacau. 1244. Ledakan. Tangan raksasa itu terulur ke bawah dan ruang yang kacau itu tiba-tiba menjadi sunyi. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Detik berikutnya, tangan raksasa itu menghilang dan badai yang semakin dahsyat pun menghilang. Apa yang sudah terjadi? Di mana penatua hukuman? Mengapa dia menghilang? Ketika asap menghilang, semua orang tercengang seolah-olah mereka telah disambar petir dari biru. Mereka melihat penatua hukuman klan guntur dan tangan yang menutupi langit menghilang secara misterius. Hanya Ye Chen Feng yang bangga dan pantang menyerah yang tersisa di ruang yang penuh dengan retakan. Sungguh tangan yang menakutkan, apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang ahli nirvana Heavenly Realm? Ketika Ye Chen Feng mengingat adegan tangan yang menutupi langit meraih penatua hukuman seperti meraih seorang anak, dia merasa sangat terkejut. Dengan kekuatan dan kartu trufnya, meskipun dia bisa bertarung sengit dengan ahli nirvana biasa, di depan ahli nirvana Heavenly Realm, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lei Chuan Wang, kali ini saya akan memberikan wajah tander klan anda dan menyelamatkan hidup anda. Tetapi di masa depan, jika anda berani memprovokasi saya lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup anda. Ye Chen Feng menatap Lei Chuan Wang, yang matanya terbuka lebar dan hatinya bergetar, dan dengan bangga memperingatkan. Ayo pergi. Meskipun Lei Chuan Wang terluka parah, dia masih seorang ahli nirvana. Melalui badai kehancuran, dia melihat pemandangan tangan raksasa yang meraih punishment elder. Di seluruh klan Guntur, tidak lebih dari tiga orang yang bisa memanggil tangan raksasa yang bisa menutupi langit dan menangkap penatua hukuman. Selain itu, sikap arogan Ye Chen Feng yang tak tertahankan membuatnya takut akan identitas Ye Chen Feng. Dia tidak berani tinggal lama, juga tidak berani membalas dendam. Membawa kakinya yang patah, dia melompat ke kapal roh yang melayang di udara. Lei Chuan Wang yang terluka parah takut Ye Chen Feng pergi, jadi ahli tander klan yang tersisa tidak berani tinggal lama. Mereka semua melompat ke perahu roh dan pergi dalam keadaan menyesal. Kaka, kaka, apa yang baru saja terjadi? Kemana penatua hukuman pergi? Siapa yang memadatkan tangan raksasa itu? Melihat para ahli tander klan pergi dalam keadaan menyesal, Zhou Tianyi datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan kagum. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh saat tetua disiplin dibawa pergi. Orang macam apa yang memiliki kemampuan ilahi seperti itu? Bahkan penatua hukuman berani mencengkeram tenggorokan Zhou Tianyi dan bertanya dengan kaget. Kepala keluarga Zhou, saya benar-benar menyesal telah menghancurkan keluarga Zhou Anda sejauh ini. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, klan petir seharusnya tidak mempersulit keluarga Zhou Anda. Ye Chen Feng tidak menjawab Zhou Tianyi. Sebaliknya, dia memandang Zhou Sanlong dan berkata perlahan. Klan Zhou saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Mudaye. Zhou Sanlong membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa terima kasih. Inilah yang saya janjikan kepada leluhur Anda, jadi tentu saja, saya akan melindungi Anda sampai akhir. Ye Chen Feng tersenyum dan perlahan berkata, Oke, Ling Yu dan aku akan kembali beristirahat. Aku akan menyerahkan pembangunan kembali kepada kalian. Benar, Patriark Zhou, cobalah untuk tidak menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Jika dunia luar tahu apa yang terjadi hari ini, itu mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah. Setelah itu, Ye Chen Feng dan Ling Yu pergi di bawah tatapan penuh hormat dari anggota keluarga Zhou. Kaka, apakah menurut Anda krisis keluarga Zhou kita benar-benar berakhir? Hingga saat ini, Zhou Sanlong masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Kami meremehkan Tuan Mudaye. Latar belakangnya tidak sederhana. Dia menggunakan kekuatan di belakangnya untuk mengundang klan guntur untuk menangkap penatua hukuman. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kaka, Anda mengatakan bahwa orang yang membentuk tangan raksasa yang menutupi langit diundang oleh Tuan Mudaye. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Selain Tuan Mudaye, siapa lagi yang akan membantu keluarga Zhou kita? Zhou Sanlong berkata, Oke, tutup berita hari ini. Tidak ada yang boleh membicarakan apa yang terjadi hari ini. Siapapun yang berani membocorkan akan dihukum oleh hukum keluarga. Kakek, apakah berguna bagi kita untuk menutup berita? Saya khawatir klan guntur akan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Kata Zhou Tianyi. Tianyi, kamu masih terlalu muda. Klan guntur menderita kerugian besar hari ini. Mereka ingin menutup semua berita. Zhou Sanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Mungkin dengan kekuatan Tuan Mudaye, keluarga Zhou kita benar-benar dapat bangkit kembali suatu hari nanti. Bagaimana itu? Bagaimana kota memori Zhou? Apakah mereka dihancurkan oleh Tander Chuan Wang? Ketika klan petir pergi dan kota memori Zhou kembali normal, Dong Hebo segera memanggil kembali mata-mata klan Dong He. Dia ingin mengetahui situasi keluarga Zhou. Pemimpin klan, klan petir telah pergi, tetapi Zhou Sanlong dan yang lainnya belum mati. Keluarga Zhou tidak dihancurkan oleh klan petir, lapor mata-mata itu. Dong Hebo menatap dan bertanya dengan keras, Apakah kamu yakin Zhou Sanlong dan yang lainnya masih hidup? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keluarga Zhou sedang dibangun kembali di bawah komando Zhou Sanlong. Zhou Sanlong dan Zhou Sankun masih hidup, tetapi Walilei Ming tampaknya sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin klan petir membiarkan keluarga Zhou pergi? Alis Dong Hebo berkerut saat dia merenung dengan getir. Dapat dikatakan bahwa hasil ini jauh di luar harapannya. Itu menyebabkan rencananya yang direncanakan dengan hati-hati gagal, dan bahkan mengganggu semua penerapannya. Saat itu, rumah keluarga Zhou ditutup oleh para ahli klan Thunder. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Adapun mata-mata yang dikirim klan Istrifer kami ke keluarga Zhou, mereka pergi lebih awal dengan tetua keempat keluarga Zhou. Kami tidak dapat memperoleh informasi apapun, kata pakar klan Istrifer. Mungkinkah keluarga Zhou memberikan pelakunya ke klan Guntur dan memberi mereka tambang batu Guntur emas sebagai imbalan atas pengampunan mereka. Wajah Dong Hebo suram saat dia mondar-mandir di aula utama. Dia memikirkan kemungkinan yang bisa dia terima. Pemimpin klan, apakah kita masih akan berurusan dengan keluarga Zhou? Penatua kedua dari klan Dong He bertanya. Batalkan semua rencana untuk berurusan dengan keluarga Zhou. Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Dong Hebo mencium sesuatu yang tidak biasa dan teratur. Dengan terselesaikannya krisis, keluarga Zhou mendapatkan kembali kedamaiannya. Penatua keempat dan yang lainnya yang mendengar berita itu dipenuhi dengan penyesalan dan ingin kembali ke keluarga Zhou. Namun, setelah menerima pesan Ye Chen Feng, Zhou Sanlong tidak menerima penatua keempat yang egois dan yang lainnya. Dia memberi mereka sejumlah uang dan membiarkan mereka pergi. Tianyi, pedang ini untukmu. Saat itu, ketika aku mendapatkan pedang ini, pemilik pedang ini memberitahuku bahwa jika tiba suatu hari ketika aku tidak lagi membutuhkan pedang ini, aku harus meneruskannya ke takdir berikutnya. Orang, sekarang, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Ye Chen Feng memberi Zhou Tianyi persenjataan raja, yang telah mencapai tingkat artefak dao bermutu tinggi. Terima kasih, kakak, aku pasti tidak akan mempermalukan pedang ini. Zhou Tianyi dengan hormat menerima persenjataan raja dengan kedua tangan dan menepuk dadanya seperti yang dia janjikan. Baiklah, pergi dan berkultivasi. Kuharap sebelum aku meninggalkan keluarga Zhou, kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Ye Chen Feng sangat puas dengan Zhou Tianyi. Dia memutuskan untuk mengasuhnya dengan baik dan memberinya dua pil dao kuno. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah pertempuran dengan penatua hukuman klan Guntur, Ye Chen Feng telah mengasingkan diri di keluarga Zhou, mempelajari transformasi tiga lapis api surgawi. Namun, karena Ye Chen Feng telah menyatukan berbagai api yang dia tundukkan bersama untuk membentuk api pembakaran surga, dia tidak memiliki api tambahan untuk menggunakan transformasi tiga lapis api surgawi. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk menaklukkan dua api suci lagi di masa depan, Gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak memikirkan api suci di lembah api suci. 1245 Tuan Mudaye, kami menghabiskan banyak uang melalui berbagai saluran, tetapi kami masih tidak dapat menemukan buah yin dan rumput tiga yang. Namun, kami berhasil mengumpulkan beberapa set item lainnya. Waktu berlalu, dan setelah krisis klan Zhou diselesaikan, Zhou Sanlong segera menggunakan berbagai saluran untuk mengumpulkan item roh langit dan bumi atas resep Ye Chen Feng. Hanya dengan memecahkan cacat kultifasi murid klan Zhou, klan Zhou dapat bangkit kembali. Namun, buah yin dan rumput tiga yang terlalu langka. Klan Zhou menawarkan hadiah yang tinggi, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan dua benda roh ini. Buah yin dan rumput tiga yang memang langka, jadi wajar jika Anda tidak dapat menemukannya. Kata Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, bisakah benda roh lain menggantikan buah yin dan rumput tiga yang? Zhou Sanlong bertanya. Tidak, buah yin dan rumput tiga yang adalah bahan utama untuk pil kehidupan yin yang. Jika item roh lain digunakan untuk menggantikannya, efeknya akan jauh lebih buruk. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu mari kita pikirkan cara lain. Zhou Sanlong menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kepala keluarga Zhou, apakah ada makam kuno di Kabupaten Azure Thunder yang akan segera dibuka? Ye Chen Feng merenung dan bertanya. Mungkinkah ada buah yin di makam kuno? Alis seputih salju Zhou Sanlong bergetar sedikit. Itu benar, buah yin adalah yin ekstrim dan benda dingin ekstrim. Itu suka tumbuh dengan mayat kuno. Jika ada makam kuno di Kabupaten Azure Thunder, mungkin ada buah yin yang tumbuh di dalamnya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tuan Muda Ye, kami akan mengirim orang ke sekte bumi yin untuk mengumpulkan informasi. Sekte earth yin suka berurusan dengan makam kuno. Mereka harus tahu bahwa ada makam kuno yang akan segera dibuka. Dua hari kemudian, Zhou Sanlong datang ke halaman barat untuk mengunjungi Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, menurut sekte yin bumi, mereka menemukan sebuah makam kuno di samping gunung King Mai, dan menurut berbagai jejak di makam kuno, makam kuno itu seharusnya sudah ada selama 30 ribu tahun. Zhou Sanlong berkata dengan hormat, dalam beberapa hari ke depan, sekte yin bumi akan membuka bisnis dan mengadakan pelelangan kuburan untuk melelang barang-barang penguburan di makam kuno. Sebuah makam kuno berusia 30 ribu tahun, jika Anda beruntung, seharusnya ada buah yin yang tumbuh di dalam makam tersebut. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Patriark Zhou, kalian terus mencari informasi tentang Trisun's Grace. Aku akan membawa Tianyi ke gunung King Mai. Jika ada buah yin, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Ye Chen Feng menunjukkan sedikit ketertarikan. Baiklah, aku akan pergi mendapatkan Tianyi sekarang. Zhou Sanlong sangat senang membiarkan Zhou Tianyi tetap di sisi Ye Chen Feng sehingga dia bisa belajar lebih banyak dari Ye Chen Feng. Sekte yin bumi telah berurusan dengan makam kuno sepanjang hidup mereka, dan lelang makam adalah salah satu metode perdagangan favorit mereka. Melalui pelelangan barang-barang orang mati, Sekte yin bumi telah memperdagangkan banyak harta yang akan membuat para ahli nirvana rilem iri, dan mereka juga telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Dengan sumber daya ini, kekuatan keseluruhan Sekte bumi yin terus meningkat, secara bertahap berkembang menjadi kekuatan terbesar keempat di wilayah Guntur, kedua setelah klan Guntur, Sekte Bulan Cermin, dan Klan Namong. Meskipun ada beberapa yang meremehkan Sekte yin bumi karena mengambil untung dari kematian, membuka makam kuno tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahkan Sekte yin bumi, yang telah ada selama lebih dari 100 ribu tahun, sering kehilangan ahli saat menggali makam kuno. Setelah mengetahui bahwa Sekte yin bumi akan mengadakan lelang makam di Pegunungan King Mai, banyak pasukan menunjukkan minat yang besar dan bergegas ke Pegunungan King Mai, ingin bersaing untuk mendapatkan barang-barang yang digali dari makam dan memperkuat pasukan mereka. KKY, Pegunungan King Mai tepat di depan kita. Zouzue, yang mengenakan gaun seputih salju, memiliki kulit sehalus susu, aura anggun, dan fitur wajah halus, berdiri di haluan kapal roh. Dia menunjuk ke Pegunungan yang diselimuti awan dan hijau seperti naga raksasa di kejauhan dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Awalnya, Ye Chen Feng hanya ingin membawa Zhou Tianyi untuk melihat dunia, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan Zouzue dan tidak punya pilihan selain membawanya. Sungguh yinqi yang menakutkan. Makam kuno di Pegunungan King Mai ini mungkin telah ada selama lebih dari 30 ribu tahun. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat, dan ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa Pegunungan King Mai dipenuhi dengan yinqi yang menakutkan. Yinqi begitu kuat sehingga bisa langsung membunuh raja yang tiada taranya. Ayo turun. Ye Chen Feng menyingkirkan perahu roh dan berjalan menuju Pegunungan King Mai bersama Ling Yu, Zhou Tianyi, dan Zhou Zouzue. Saat ini, sebuah makam kuno yang telah digali telah muncul di Pegunungan King Mai. Banyak pembudidaya datang lebih awal dan berkumpul di sekitar makam kuno, menunggunya dibuka. Alasan mengapa lelang makam begitu menarik adalah karena tidak seperti lelang. Peluang mendapatkan sesuatu yang bagus di lelang kuburan sangat tinggi. Banyak orang mengandalkan penglihatan mereka yang tajam dan menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan harta karun yang besar di lelang makam. Dapat dikatakan bahwa lelang makam adalah ujian besar bagi penglihatan dan pengalaman seseorang. Namun, ada juga banyak kultifator kuat yang melakukan kesalahan dalam lelang makam dan mendapatkan barang-barang yang tidak berguna. Kakak kedua, lihat, ini Dong Hei Yuki. Dia juga ada di sini. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di makam kuno, seorang pria jangkung dengan pakaian mewah memasuki mata semua orang. Pria ini adalah Dong Hei Yuki yang ingin mengambil Zhou Sue sebagai selir tetapi telah diusir dari klan Zhou oleh Ling Yu. Zhou Tianyi telah memperhatikan Dong Hei Yuki dan Dong Hei Yuki juga memperhatikan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sudut matanya berkedut dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Namun, ketika memikirkan kekuatan Ye Chen Feng dan Ling Yu, Dong Hei Yuki tidak memprovokasi mereka di depan umum. Diam-diam, dia menunggu lelang kuburan dimulai. Selamat datang semua orang di lelang makam. Semakin banyak pembudidaya tiba, seorang wanita dalam kipau hitam dengan bukaan berbentuk hati yang menggoda muncul. Payudaranya besar dan pantatnya gagah. Sosoknya ditutupi oleh kipau dan sosoknya sangat indah dan menawan. Ditemani oleh dua sesepuh nirvana, dia muncul. Wanita kipau yang sangat menggoda ini adalah Master Sekte Yin Bumi, Yin Ruoxi. Meskipun Yin Ruoxi menawan dan cantik, metodenya kejam. Dia membunuh orang seperti Sabit Rami. Dia adalah mawar berduri, sangat sedikit orang di wilayah petir yang berani memiliki ide tentang dia. Master Sekte Yin, Sudahkah Sekte Anda menyelidiki asal-usul pemilik makam ini? Seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah abu-abu gelap berbicara dengan tangan di belakang. Suaranya dalam dan dalam. Nama tetua ini adalah Bai Weng, dan dia adalah seorang kultifator nakal dari wilayah petir. Kultifasinya telah mencapai puncak nirvana, dan dia memiliki kemampuan untuk melawan para ahli nirvana. Kami belum membuka peti mati utama, jadi kami tidak tahu identitas pemilik makam ini. Namun, menurut penyelidikan mendalam kami, makam ini telah ada lebih dari 50 ribu tahun. Ada banyak barang yang terkubur di sini dengan kualitas luar biasa. Saya jamin perjalanan ini tidak akan sia-sia. Yin Ruoxi tersenyum menawan dan berkata dengan suara yang menyenangkan. 50 ribu tahun. Kerumunan yang menunggu lelang kuburan dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka melihat makam yang penuh dengan Yin Qi dengan penuh semangat. Semakin tua makamnya, semakin berharga barangnya. Terutama beberapa ramuan kuno. Setelah 50 ribu tahun pertumbuhan, nilainya sangat tinggi. Sudah cukup bagi para ahli nirvana untuk memperjuangkan mereka. Baiklah, mari kita tunggu dengan sabar sebentar. Ketika Yang Qi adalah yang terkuat, kita akan membuka makamnya. Melihat minat semua orang berhasil diganggu, Yin Ruoxi tersenyum dan berkata dengan lembut. Hem, niat pedang. Kenapa aku merasakan niat pedang yang kuat di makam ini? Saat Ye Chen Feng menunggu dengan sabar, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dan merasakan kehadiran niat pedang di peti mati kuno. Siang telah tiba. Buka segelnya dan buka makamnya. Setelah menunggu beberapa saat, Yin Ruoxi menatap matahari yang terik di langit dan memerintahkan dengan keras. Retak, retak, retak. Suara retak terdengar. Di bawah serangan para ahli dari sekte Yin Bumi dengan cakram pemecah pembatas Yin, makam kuno yang telah disegel selama lebih dari 50 ribu tahun hancur, mengungkapkan sebuah makam tanpa dasar. Kroling Yin Kita terkendali melonjak keluar dari makam, dan seluruh ruang menjadi menakutkan. 1246. Tengah hari adalah waktu terpanas hari itu. Di bawah erosi sinar matahari, energi Yin di dalam makam dengan cepat menghilang. Ketika Yin Qi di dalam makam menjadi tipis, beberapa ahli dari sekte Yin Bumi memasuki makam dan menggunakan teknik warisan sekte tersebut untuk menggali makam dengan cepat. Segera, makam tak berdasar menjadi semakin besar. Melalui cahaya dari batu bulan di dalam makam, semua orang melihat struktur makam kuno yang dibangun dengan berlian dalam jumlah besar. Niat pedang, sungguh niat pedang yang kuat. Mungkinkah makam kuno ini adalah makam seorang pembudidaya pedang yang maha kuasa? Pengurangan kecepatan tinggi otak pemakan dewa meluas ke makam kuno dan merasakan niat pedang yang kuat bahkan lebih jelas. Pada saat ini, para ahli dari sekte Yin Bumi yang menyelinap ke dalam makam menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendobrak batasan di dalam makam. Mereka mengeluarkan barang-barang pemakaman yang berharga dan menyerahkannya kepada Yin Ruoxi. Oke, sekarang pelelangan kuburan dimulai. Peraturannya sama seperti biasanya. Penawar tertinggi menang. Yin Ruoxi memegang pedang panjang berkarat dengan pola pedang kabur, tapi itu mengeluarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Tidak mungkin untuk menentukan nilainya. Kakak Ye, apa pendapatmu tentang pedang ini? Zou Tianyi bertanya melalui telepati ketika dia melihat pedang panjang berkarat di tangan Yin Ruoxi. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Pedang ini berkualitas baik, jika saya tidak salah, pedang ini seharusnya adalah pedang dao kelas atas. Meskipun pedang ini telah sangat terkikis oleh berlalunya waktu dan para pembudidaya yang hadir tidak dapat menentukan nilainya, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, masih dapat dengan jelas merasakan tingkat pedang ini. Dia mentransmisikan suaranya ke Ye Chen Feng. Pedang dao kelas atas. Zou Tianyi menghirup udara dingin. Pedang tingkat tertinggi yang pernah dia lihat adalah senjata penguasa yang telah ditempa ulang dan diberikan oleh Ye Chen Feng kepadanya. Setelah mengetahui bahwa kuburan pertama sedang melelang pedang dao kelas atas, matanya langsung menyala. Kakak Ye, bisakah aku mendapatkan pedang dao kelas atas ini? Zou Tianyi bertanya melalui telepati dengan antisipasi. Ya, tapi pedang ini telah sangat terkikis oleh Yin Qi. Bahkan jika diperbaiki, pedang ini hanya dapat melepaskan sekitar 50% dari serangan puncaknya. Jadi, nilainya sekitar 10 juta kristal jiwa tingkat tinggi. Jika terlalu tinggi, tidak perlu menawar. Kata Ye Chen Feng melalui telepati. Zou Tianyi mengangguk. Sementara kerumunan mengamati pedang berkarat di tangan Yin Ruoxi, Zou Tianyi adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. 5 juta kristal jiwa bermutu tinggi. 5 juta. Mendengar tawaran Zou Tianyi, tatapan semua orang tertuju padanya. Setelah itu, banyak pembudidaya yang tertarik dengan pedang ini meneriakkan tawaran mereka satu demi satu. Segera, harga pedang berkarat itu naik menjadi 9 juta kristal jiwa bermutu tinggi. 10 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Meskipun Zou Sanlong telah memberi Zou Tianyi banyak kristal jiwa bermutu tinggi sebelum mereka datang ke sini, sumber keuangan keluarga Zou terbatas. Selain itu, mereka telah menghabiskan banyak kristal jiwa untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk resep Ye Chen Feng, jadi Zou Tianyi hanya memiliki sedikit lebih dari 3 ribu kristal jiwa bermutu tinggi padanya. 11 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Dong He Yuki memelototi Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan kebencian di matanya. Dia berkomunikasi dengan para ahli klan Dong He melalui transmisi suara dan mengajukan penawaran. Tianyi, jangan melawan mereka. Ye Chen Feng segera mentransmisikan suaranya ke Dong He Yuki ketika dia mendengar bahwa harga yang ditawarkan Dong He Yuki lebih tinggi dari harga asli pedang panjang berkarat itu. 11 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Senyum tipis muncul di wajah halus Yin Ruoxi ketika dia mendengar tawaran Dong He Yuki. Karena tidak ada orang lain, item pertama untuk pelelangan kuburan akan diberikan kepada Tuan Muda Dong He. Setelah menunggu beberapa saat, Yin Ruoxi melihat bahwa tidak ada yang akan menaikkan harganya. Saya minta maaf. Setelah membayar kristal jiwa bermutu tinggi, Dong He Yuki dengan sengaja tersenyum pada Ye Chen Feng dan yang lainnya dan membual. Menghabiskan 11 juta kristal jiwa bermutu tinggi untuk membeli pedang yang patah layak untuk dibanggakan. Apakah Anda idiot atau sesuatu? Bahkan dengan keterampilan pemurnian Ye Chen Feng, dia hanya bisa memulihkan setengah dari kekuatan pedang tau tingkat tertinggi yang telah terkorosi para oleh Yin Qi. Tanpa keterampilan pemurnian tingkat tinggi, pedang ini tidak berbeda dengan sepotong sampah. Kau hanya iri pada pedang yang patah, bukan? Saat dia berbicara, Dong He Yuki mengeluarkan botol porselen dari cincin kian kun miliknya. Dia menuangkan cairan merah menyala, sangat panas ke pedang tau yang berkarat. Dengan bantuan suhu tinggi, dia membersihkan karat pada pedang tau. Namun, ketika cairan merah menghilangkan karat sedikit demi sedikit, senyum di wajah Dong He Yuki membeku. Dia menyadari bahwa pola senjata pedang tau pada dasarnya semuanya rusak. Tanpa pola senjata, pedang ini tidak berharga. Dong He Yuki, apakah kamu ingin menamparkan wajahmu sendiri sekarang? Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Untuk orang yang berpandangan pendek seperti Anda, wajar jika Anda melakukan kesalahan. Zou Tianyi sangat gembira saat melihat ekspresi muram Dong He Yuki. Dia menggosokkan garam ke luka Dong He Yuki lagi, membuatnya geram. Zou Tianyi, apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan satu barang pun? Dong He Yuki mengancam sambil mengertakkan gigi. Tidak. Sebelum Zou Tianyi bisa mengatakan apa-apa, Ye Chen Feng menyelah. Meskipun klan Dong He kaya, Ye Chen Feng bahkan lebih kaya. Dengan kekayaan Ye Chen Feng, bahkan lima klan Dong He tidak bisa dibandingkan dengannya. Baik, mari kita tunggu dan lihat. Dong He Yuki tidak berdebat dengan Ye Chen Feng. Namun, dia bertekad untuk menghentikan Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan segala cara sehingga mereka tidak dapat memperoleh apapun. Adapun konflik antara klan Dong He dan klan Zou, Yin Ruoxi tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum barang kedua untuk pelelangan kuburan adalah toples porselen. Di dalam toples, ada lima pil dao kuno dengan kualitas yang cukup bagus. Saat dia berbicara, Yin Ruoxi mengeluarkan pil kuning tua dari toples porselen. Itu membosankan, tetapi memancarkan aroma obat yang kuat. Pil dao kuno. Melihat pil dao kuno di tangan Yin Ruoxi, emosi semua orang diaduk. Pil dao kuno sangat berharga di Lightning Dominion. Jika digunakan dengan benar, kelima pil dao kuno ini dapat memelihara lima pakar puncak. Kakak Ye, berapa banyak kristal jiwa bermutu tinggi yang Anda miliki? Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa? Saya ingin menawar lima pil dao kuno ini. Orang terkuat di klan Zhou, Zhou Sanlong, hanyalah kaisar binatang tempur kelas 5. Jika dia bisa mendapatkan lima pil dao kuno yang telah dipelihara selama lebih dari 50 ribu tahun, Zhou Sanlong dan Zhou Sankun akan menembus belenggu terakhir dan menjadi kaisar binatang tempur kelas 6. Ini adalah lima pil yang tidak berguna, tidak bernilai 1 sen pun. Ye Chen Feng memalingkan muka dari pil dao kuno dan mentransmisikan suaranya. Tidak mungkin, aroma obat dari pil dao kuno ini begitu kuat. Bagaimana mereka bisa menjadi tidak berguna? Zhou Tianyi ragu. Ini hanyalah ilusi. Ketika aroma obat dari lima pil dao kuno ini menghilang, efek obatnya juga akan hilang dan akan menjadi pil yang tidak berguna. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Setelah mengatakan itu, dia meneriakkan tawarannya sendiri. 50 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Kaka, Anda, Zhou Tianyi, bertanya dengan bingung. Ye Chen Feng tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Dia ingin mengelabui klan Dong He dan membuat mereka berperilaku baik. 1247 Huh, sudah ku bilang, aku tidak akan membuatmu mendapatkan apa-apa hari ini. Ketika Dong He Yuki mendengar tawaran Ye Chen Feng, dia mendemus ke dalam. 60 juta kristal jiwa bermutu tinggi. 70 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Begitu Dong He Yuki selesai berbicara, Bai Wang dari Nirvana mengajukan penawaran. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan lima pil dao kuno ini, dia akan dapat menembus belenggu kultivasi dan pergi ke Grand Clear Sky untuk menantang gunung petir pemusnahan dunia dan mengolah Nirvana. Daya pikat dari lima pil dao kuno terlalu besar. Tidak hanya Bai Wang menawar, tetapi yang lain juga menaikkan harganya. Segera, harga lima pil dao kuno dinaikkan menjadi 100 juta kristal jiwa bermutu tinggi. 100 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ada yang mau naikin harganya, kata Yin Ruoxi dengan senyum mempesona. 120 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng pura-pura berpikir sejenak dan mengajukan penawaran. Hmm. Dong He Yuki mengerutkan kening saat mendengar tawaran Ye Chen Feng. Dia berani membuat klaim sebesar itu karena dia tahu kekuatan finansial keluarga Zhou. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil banyak kristal jiwa bermutu tinggi untuk pelelangan kuburan. Adapun Ye Chen Feng, dia tidak menaruhnya di matanya. Dia tidak percaya bahwa kekuatan finansial seseorang bisa melebihi kekuatan keluarga. 130 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Dong He Yuki mengertakan gigi dan terus menaikkan harganya. 150 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Untuk menerobos ke Nirvana, Bai Wang berusaha sekuat tenaga dan menaikkan harganya. Kakak, saya pikir sudah waktunya. Jangan biarkan lima pil limba ini jatuh ke tangan kita pada akhirnya. Harga lima pil naik menjadi 150 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Zhou Tianyi menjadi sedikit gugup dan dengan hati-hati mengirimkan suaranya ke Dong He Yuki. Orang harus tahu bahwa keluarga Zhou yang mengendalikan kota Zhou hanya bisa mendapatkan 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi setahun. Jika kelima pil ini jatuh ke tangan mereka, itu akan merusak vitalitas keluarga Zhou. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengamati perubahan ekspresi Dong He Yuki. Melalui ekspresinya, Ye Chen Feng yakin bahwa Dong He Yuki sangat tertarik dengan lima ramuan itu. Dia segera mengajukan penawaran, 200 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Saat harga 200 juta diumumkan, seluruh makam kuno gempar. Tatapan semua orang beralih ke Ye Chen Feng yang tenang. Jangan menggertak, bagaimana mungkin Anda memiliki 200 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Harga 200 juta itu di luar garis bawah Dong He Yuki, yang membuatnya mempertanyakan tawaran Ye Chen Feng. Dia berteriak dengan wajah marah. Apakah kita mampu atau tidak, itu urusan kita. Jika kamu tidak punya uang, lihat saja dari samping dengan patuh. Jangan membodohi dirimu sendiri dan menggonggong seperti anjing. Bibir Ye Chen Feng melengkung menjadi senyum mengejek, sengaja memprovokasi dia. Yuki memiliki ekspresi sinis di wajahnya saat dia ragu-ragu apakah dia harus terus menawar atau tidak. Hati Zhou Tianyi dan Zhou Sue juga mengepal saat ini. Mereka takut Dong He Yuki akan menyerah dan melemparkan lima ramuan tak berguna ke tangan mereka. Tuan muda, harga ini agak tinggi, kata seorang lelaki tua berambut putih secara telepati. Jika lima ramuan jalan kuno ini berkualitas tinggi, maka harga 200 juta kristal jiwa bermutu tinggi hanya bisa rendah, tidak tinggi. Juga, saya tidak bisa membiarkan keluarga Zhou mendapatkan jalan kuno ini. Jika mereka menggunakan ramuan ini membuat keributan besar dan mengancam status klan Dong He Dong He Yuki menarik nafas dalam-dalam dan menaikkan harganya, 210 juta kristal jiwa bermutu tinggi. 210 juta kristal jiwa bermutu tinggi, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Harga lima eliksir jalan kuno yang baru digali jauh di luar ekspektasi Yin Ruoxi. Senyumnya semakin lebar saat dia bertanya dengan lembut. Saat ini, Ye Chen Feng tidak terus menaikkan harganya. Dia memberikan lima ramuan jalan kuno ke Dong He Yuki. Bai Weng yang muram juga harus menyerah. Namun, tatapannya ke arah Ye Chen Feng dan Dong He Yuki menjadi semakin dingin. Oke, karena tidak ada yang mau menaikkan harganya, maka eliksir jalan kuno ini akan dimenangkan oleh Tuan Muda Dong He. Yin Ruoxi mengumumkan dengan keras. Dia memberikan lima ramuan jalan kuno kepada bawahannya dan membiarkan dia menyelesaikan transaksi dengan Dong He Yuki. Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi menyerahlah. Setelah mendapatkan lima ramuan jalan kuno, Dong He Yuki mengungkapkan senyum tipis dan terus memprovokasi. Dong He Yuki, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Kamu menghabiskan dua ratus juta kristal jiwa bermutu tinggi untuk mendapatkan lima ramuan tidak berguna, dan kamu masih sangat bahagia. Jika aku adalah ayahmu, aku akan memukulmu sampai mati, kata Ye Chen Feng mengejek sambil melihat wajah sombong Dong He Yuki. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Dong He Yuki sedikit berubah saat dia berkata dengan tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengeluarkan eliksir jalan kuno dari toples dan melihat apakah setengah dari eliksir jalan kuno telah hilang. Ye Chen Feng berkata dengan tidak setuju. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong He Yuki mengeluarkan ramuan jalan kuno dari toples. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya, wajahnya menjadi hijau. Sekarang kau percaya padaku, kan? Ye Chen Feng terkeke saat melihat Dong He Yuki yang tercengang, yang tampak seperti di sambar petir. Kau baru saja menipuku. Ketika Dong He Yuki memikirkan tentang bagaimana Ye Chen Feng terus menaikkan harga barusan, Dong He Yuki merasakan kemarahan yang menjulang tinggi meledak di dadanya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen Feng, meraum marah. Itu benar, aku menipumu. Siapa yang menyuruhmu begitu bodoh dan mudah dibodohi? Ye Chen Feng menganggup dan mengakui. Anda. Dong He Yuki hampir menjadi gila karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apa? Kamu ingin bertarung? Ling Yu melangkah maju saat melihat mata marah Dong He Yuki. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan semangat juang yang tinggi, jika kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu. Dong He Yuki sudah takut pada Ling Yu. Menghadapi tantangannya, Dong He Yuki tidak berani menerimanya. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dan menelan amarahnya. Bisakah Anda menilai keaslian barang-barang di pelelangan kuburan? Melihat bahwa Ye Chen Feng telah secara akurat mengidentifikasi harta karun pelelangan makam, pandangan semua orang kearahnya menjadi berapi-api. Bahkan Yin Ruoxi memandang Ye Chen Feng beberapa kali lagi, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Pemimpin fraksi Yin, bisakah kita melanjutkan? Ye Chen Feng mengabaikan pertanyaan semua orang dan memandang Yin Ruoxi. Oke, mari kita lanjutkan. Yin Ruoxi tersenyum tipis pada Ye Chen Feng. Kemudian, dia mengeluarkan harta dari tumpukan barang pemakaman dan memulai pelelangan kuburan. Karena makam ini sudah ada terlalu lama, banyak harta telah terkorosi secara serius oleh Yin Qi. Nilai mereka sangat berkurang. Juga, tidak ada ramuan roh di dalam makam, jadi Ye Chen Feng tidak menawar untuk itu. Ketiga buah ini adalah buah Yin. Karena makam ini memiliki sejarah lebih dari 50 ribu tahun, ketiga buah Yin ini telah menyerap Yin Qi dalam jumlah besar. Karena itu, nilainya sangat tinggi. Jika seorang master dengan ekstrim Yin dan ekstrim kol fisik dapat menyempurnakan ketiga buah Yin ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Yin Ruoxi mengambil tiga buah abu-abu tua yang tampak aneh dari salah satu bawahannya dan perlahan memperkenalkannya. Mereka memancarkan Yin Qi yang padat dan bentuknya agak aneh. Buah Yin, makam ini benar-benar menghasilkan buah Yin. Melihat ketiga buah Yin di tangan Yin Ruoxi, Zhou Tianyi dan Zhou Sue sangat gembira. Namun, ekspresi gembira mereka diperhatikan oleh Dong Hei Yuki, yang marah atas penghinaan yang dideritanya. Dia mengungkapkan ekspresi dingin. 1248. 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ketika Ye Chen Feng menangkap tatapan Dong Hei Yuki, dia tidak peduli. Dia tidak menunggu yang lain menawar dan meneriakan harga yang mengejutkan semua orang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Orang harus tahu bahwa pelelangan kuburan bukanlah pelelangan resmi. Ada banyak peluang, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kerugian. Selain itu, meskipun buah Yin sangat berharga, itu tidak berguna bagi orang normal. Sebaliknya, mereka akan terluka oleh Yin Qi. Oleh karena itu, 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi jauh melebihi nilainya. 300 juta. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, mata Dong Hei Yuki berkedut. Suaranya tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak berani berteriak. Setelah membeli dua item yang tidak berguna, Dong Hei Yuki tidak memiliki banyak kristal jiwa bermutu tinggi yang tersisa. Selain itu, tawaran Ye Chen Feng sudah melebihi harga buah Yin. Dia tidak yakin apakah Ye Chen Feng akan menipunya lagi. Selain itu, setelah tawaran Ye Chen Feng, Zhou Tianyi dan Zhou Sui jelas gugup. Jelas, mereka tidak memiliki cukup kristal jiwa bermutu tinggi. 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Yin Ruoxi menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa melihat melalui pikirannya yang sebenarnya. Karena tidak ada yang akan menaikkan harga, ketiga buah Yin dimenangkan oleh tuan muda ini. Setelah menunggu beberapa saat, Yin Ruoxi melihat bahwa tidak ada yang akan menaikkan harga. Kakak Ye Chen Feng, apakah kamu benar-benar memiliki 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi? Zhou Tianyi bertanya dengan gugup. Jika Ye Chen Feng menaikkan harga dengan sembrono, konsekuensinya akan sangat serius. Itu hanya 300 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan ekspresi tenang. Dia menyerahkan cincin alam semesta kepada pakar Sekte Yin Bumi dan membeli tiga buah Yin darinya. Astaga, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Jika bukan karena Ye Chen Feng, klan Dong He pasti sudah memaksa klan Zhou ke dalam situasi putus asa. Apalagi, dia sudah lama mendambakan Zhou Zue. Namun, semuanya dirusak oleh Ye Chen Feng. Ini membuat Dong He Yuki merasa bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya. Ye Chen Feng memenangkan tiga buah Yin. Yin Ruoxi kemudian mengeluarkan beberapa ramuan roh langit dan bumi yang berharga dari benda-benda penguburan. Namun, rumput roh langit dan bumi yang berusia puluhan ribu tahun tidak lagi mampu membangkitkan minat Ye Chen Feng. Dia tidak bergerak lagi. Diam saat dia menunggu harta yang lebih berharga muncul. Beberapa jam kemudian, lelang makam hampir berakhir. Namun, tidak ada yang pergi karena mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Setiap orang pasti tidak sabar. Sekarang, mari kita mulai pelelangan peti mati utama. Melihat semua orang sangat ingin mencoba, Yin Ruoxi tersenyum menawan dan memerintahkan empat ahli Sekte Yin bumi untuk membawa peti mati perunggu kuno yang beratnya beberapa puluh ribu kilogram keluar dari makam dan meletakkannya di tanah yang tidak rata. Master Sekte Yin, saya sangat tertarik dengan peti mati kuno ini. Saya ingin membelinya secara keseluruhan. Master Sekte Yin, tolong sebutkan harga Anda. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan peti mati perunggu kuno. Matanya berbinar saat dia bertanya dengan suara rendah. Hehehe, jika itu orang biasa, saya akan sangat senang menjual seluruh peti mati kuno. Namun, Tuan Muda bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, untuk menghindari kehilangan uang, saya tidak dapat menjual seluruh peti mati kuno kepada Tuan Muda. Yin Ruoxi tersenyum menawan. Dua miliar kristal jiwa bermutu tinggi, Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang. Dua miliar, seberapa kaya dia? Mendengar tawaran Ye Chen Feng, kerumunan menjadi gempar saat mereka mulai menebak identitas Ye Chen Feng. Lagi pula, hanya ada segelintir orang di seluruh bidang petir yang dengan santai dapat mengeluarkan dua miliar kristal jiwa bermutu tinggi untuk lelang makam. Maaf, dua puluh. Lima miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Sebelum Yin Ruoxi selesai berbicara, Ye Chen Feng terus menawar. Dong He Yuqi dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Meskipun klan Dong He kaya, mereka tidak bisa begitu saja mengeluarkan lima miliar kristal jiwa bermutu tinggi untuk lelang makam. Lima miliar tidak cukup, Yin Ruoxi menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Seratus juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng memandangi wajah menawan Yin Ruoxi dan terus menawar. Seratus juta kristal jiwa bermutu tinggi. Yin Ruoxi menghirup udara dingin dan memandang Ye Chen Feng dengan cara berbeda. Di dunia tengah, satu kristal jiwa bermutu tinggi dapat ditukar dengan seratus kristal jiwa bermutu tinggi. Namun, karena energi jiwa yang terkandung dalam kristal jiwa bermutu tinggi terlalu murni, sangat sedikit orang yang mau menukarnya dengan kristal jiwa bermutu tinggi. Oleh karena itu, lebih berharga. Yin Ruoxi benar-benar tersentuh oleh kesedihan tuan muda untuk menghabiskan seratus juta kristal jiwa bermutu tinggi untuk peti mati perunggu kuno. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Zhou Tianyi, Zhou Sue, Dong He Yuki dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengklaim bahwa Ye Chen Feng tidak akan mendapatkan apapun dari lelang kuburan, Dong He Yuki ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Ya, saya juga bisa menyembuhkan racun Yin di tubuh Anda sehingga Anda tidak akan disiksa oleh Yin Qi selama bulan ketika Yin Qi berada pada titik terpadatnya. Ye Chen Feng mengangguk. Kamu, siapa kamu? Yin Ruoxi bahkan lebih terkejut ketika Ye Chen Feng mengungkap rahasianya. Tidak masalah siapa saya, yang penting adalah saya dengan tulus ingin membeli peti mati perunggu kuno ini. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat Yin Ruoxi yang terkejut. Oke, saya akan menjualnya kepada Anda. Harga Ye Chen Feng benar-benar menghancurkan penghalang psikologis Yin Ruoxi. Apalagi, Ye Chen Feng bisa menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjual peti mati perunggu kuno kepada Ye Chen Feng. Ini adalah keputusan yang cerdas. Ye Chen Feng tersenyum dan melemparkan cincin alam semesta yang berharga ke Yin Ruoxi. Tuan muda, bagaimana Anda bisa menyembuhkan racun Yin di tubuh saya? Yin Ruoxi bertanya setelah menghitung kristal jiwa bermutu tinggi di cincin semesta. Ini adalah resep pil. Kumpulkan semua ramuan pada resep dan cari aku di Klanzhou. Aku akan menyempurnakan pil untukmu. Ye Chen Feng menjentikan jarinya dan melemparkan resep pil berisi ramuan herbal ke Yin Ruoxi. Tuan muda, Anda seorang alkemis. Yin Ruoxi melirik perkamen yang berisi ramuan yang dan bertanya dengan heran. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oke, tidak ada lagi yang harus kulakukan di sini. Kami akan pergi dulu. Aku akan menunggumu di Klanzhou. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan ke sisi peti mati perunggu kuno yang beratnya beberapa puluh ribu jin dan tertutup karat. Dia melanggar batasan di permukaan peti mati perunggu kuno. Di bawah tatapan serakah dari kerumunan, dia meletakkan peti mati perunggu kuno ke cermin semesta dan pergi bersama ikan roh dan yang lainnya. Master fraksi Yin tidak tahu asal usul peti mati kuno itu atau siapa yang dimakamkan di dalamnya. Melihat kelompok Ye Chen Feng pergi, mata Bai Wang berkilat dengan niat membunuh saat dia bertanya dengan suara rendah. Saya juga tidak tahu asal usul peti mati itu. Yin Ruoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, semuanya, kita akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kemudian, Yin Ruoxi, yang memiliki panen besar, tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama para ahli sekte Yin Bumi. Senior Bai Wang, haruskah kita? Mata seorang kultifator nakal berkilat saat dia mendekat. Huff, aku tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bai Wang mendengus dan segera mempercepat untuk mengejar kelompok Ye Chen Feng. 1249 Saudara Cheng Feng, seseorang mengikuti kita. Ketika Ye Chen Feng dan kelompoknya perlahan terbang menuju kota Memori Zou, indera tajam dari ikan roh telah mendeteksi adanya bahaya. Aku tahu mereka tidak akan menyerah. Ye Chen Feng tersenyum dengan sedikit kedinginan, ayo pergi ke hutan dulu dan tangani mereka. Setelah berbicara, kelompok Ye Chen Feng sedikit meningkatkan kecepatan mereka, terbang sangat cepat ke pegunungan tidak jauh di depan mereka. Itu adalah pegunungan dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh. Kita akan segera menghadapi pertempuran sengit. Apakah kalian berdua takut? Ye Chen Feng menatap Zou Tianyi dan Ling Yu yang gugup dan bertanya dengan lembut. Tidak takut. Zou Tianyi dan Ling Yu menggelengkan kepala dan berkata serempak. Di dunia kultifator, yang kuat dihormati. Setiap orang yang kuat perlu menjalani baptisan darah. Jadi, jika Anda ingin benar-benar berkembang, Anda harus mengalami ujian darah dan kematian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Jangan khawatir, kakak Ye, Zou Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada tegas. Ku rasa tempat ini tidak buruk. Cocok untuk menjadi kuburan kita. Mari kita tangani mereka di sini. Setelah terbang ke lembah yang indah, Ye Chen Feng segera memanggil pecahan peta kuno yang setengah dipulihkan dan menyembunyikannya di kehampaan. Dia menyegel seluruh lembah dan menunggu kelompok Bai Wang memasuki perangkap. Kenapa kamu tidak lari lagi? Pada saat ini, kelompok Bai Wang yang terdiri dari 20 orang terbang ke lembah dan mengepung kelompok Ye Chen Feng. Namun, ada di antara mereka yang mengejutkan Zou Tianyi dan Zou Sui. Menurutku tempat ini tidak buruk. Cocok untuk menjadi makamu. Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap Bai Wang yang memiliki kilatan mematikan di matanya dan berkata perlahan. Hahaha, kamu ingin membunuh kami hanya dengan beberapa ikan kecil. Merasa bahwa Ye Chen Feng dan Ling Yu hanyalah kaisar binatang tempur peringkat 5, Bai Wang sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Dia tertawa dan berkata dengan jijik. Saudara Cheng Feng, serahkan lelaki tua itu padaku, aku akan membunuhnya. Ikan roh mengeluarkan tongkat alat dao kelas tertingginya dan matanya yang indah terbakar dengan semangat juang. Oke, mari kita selesaikan ini. Bai Wang kuat, tapi dibandingkan dengan Lei Chuan Wang, masih ada celah yang besar. Ikan spiritual lebih dari mampu mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Mengaum. Raungan binatang buas yang menghancurkan bumi bergema. Ikan roh mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Gelombang suara yang menakutkan melonjak ke langit dan membubarkan awan yang melayang di langit. Pada saat berikutnya, tubuh mungil ikan spiritual terus berkembang. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bentuk sebenarnya dari kera ilahi bermata emas. Auranya yang menakutkan membubarkan semua orang yang hadir. Binatang setan, gadis kecil itu adalah binatang setan. Melihat bentuk sebenarnya dari ikan roh, para ahli dari berbagai kekuatan yang datang untuk membunuh Ye Chen Feng tersentak ketakutan. Namun, dengan Bai Wang di sini, mereka tidak pergi. Ledakan. Ikan spiritual memecahkan tanah dengan satu hentakan. Dengan tongkat dao tingkat tertinggi di tangannya, dia seperti gunung yang bergerak saat dia menyerang Bai Wang. Ikan spiritual membawa kekuatan yang menyesakkan. Bai Wang segera menyimpulkan niat daonya secara ekstrim. Dua diagram dao muncul di tubuhnya dan melepaskan niat dao tanpa batas. Mereka berkumpul di telapak tangannya, membentuk cetakan telapak tangan yang menakutkan yang terbanting. Tinju yang mengguncang dewa. Ikan roh segera melepaskan pukulan. Kekuatan seluruh tubuhnya menyatu dengan kekuatan garis keturunannya untuk membentuk bencana kiamat. Itu bertabrakan dengan telapak Bai Wang seal, menciptakan badai tak terbatas di udara yang menyebabkan seluruh lembah bergetar. Apa, gadis kecil itu benar-benar dapat mengguncang serangan Bai Wang? Melihat ikan spiritual tidak dirugikan, para ahli yang datang untuk membunuh Ye Chen Feng bahkan lebih terkejut. Jejak kegelisahan muncul di hati mereka. Pada saat ini, Ye Chen Feng melonjak ke langit. Kakinya berubah menjadi diagram pedang yang melepaskan rune dao pedang dalam jumlah besar dan menyerang 20 ahli. Membunuh Para ahli tidak mundur. Mereka memanggil harta dao mereka dan harta karun gu dao untuk menahan langkah pedang Ye Chen Feng. Mereka ingin bekerja sama untuk membunuh Ye Chen Feng. Formasi pedang kosmos Pedang naga es muncul di tangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng membentuk formasi dengan pedangnya. 81 pedang kiankun terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terkondensasi menjadi diagram pedang kiankun. Mereka secara langsung menghancurkan harta karun dao yang masuk dan dengan paksa menetralisir serangan semua orang. Apa? Melihat harta karun dao ditembus oleh pedang kosmis dan meledak di udara, hati para ahli dari berbagai sekte besar menjadi dingin. Mereka menyesal terlibat dalam kekacauan ini. Saat mereka berpikir untuk mundur, pedang kosmik berubah menjadi hujan pedang. Dalam sekejap mata, beberapa pembudidaya yang kuat tertusuk oleh pedang kosmik dan berubah menjadi daging cincang di udara. Mereka mati. Ye Chen Feng membunuh 5 orang dalam sekejap mata. Dengan pikiran, 81 pedang kiankun dengan cepat memadat, berubah menjadi tiga pedang kiankun besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Mereka berdenyut dengan kekuatan pedang dao. Kemudian, mereka menebang seperti tiga kapak besar. Menghindari. Menghadapi tiga pedang kosmik, para ahli mencium ancaman kematian yang kuat dan dengan cepat mengelak ke samping tanpa berpikir. Namun, saat mereka mengelak, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk kekuatan pusing yang menakutkan yang meledak ke lautan jiwa mereka. Itu menyebabkan jiwa mereka bergetar dan reaksi mereka menjadi sangat lamban. Bang, 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 serangkaian suara pecah terdengar. Tiga pedang besar kiankun menebas, dan sembilan orang lainnya tewas di bawah pedang besar kiankun. Sejumlah besar kabut darah meledak di udara, membuat orang bergidik. Tidak, jangan bunuh aku, aku tahu aku salah, tolong lepaskan aku. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Ye Chen Feng telah membunuh 14 orang berturut-turut. Kekuatannya yang mengejutkan telah benar-benar menghancurkan pertahanan para pembudidaya yang tersisa, menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi putus asa saat mereka dengan keras memohon belas kasihan. Sangat terlambat. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tetap tidak tergerak. Pedangnya menyapu langit, mengguncang langit dan bumi. Sinar pedang yang menakutkan langsung merobek pertahanan beberapa orang dan mengirim dua lagi ke mata air kuning. Bai Wang, yang bertarung sengit dengan ikan roh, terkejut melihat Ye Chen Feng membunuh para ahli dari kekuatan besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang hanya kaisar binatang tempur peringkat lima, akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia bisa membunuh kaisar binatang tempur semudah membunuh ayam. Sementara Bai Wang terganggu oleh kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, ikan roh menyulut garis keturunan dewa sejatinya. Bayangan garis keturunan yang menakutkan muncul di tubuhnya dan membawa kekuatan garis keturunan penghancur dunia yang membombardir Bai Wang. Ledakan. Kekosongan yang kacau bergetar sesaat. Menghadapi bayangan garis keturunan dewa sejati secara langsung, pertahanan Bai Wang dihancurkan secara paksa. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, menghancurkannya dan melukainya. Pengapian garis darah. Setelah terluka oleh bayangan garis keturunan dewa sejati, Bai Wang yang ketakutan mulai keluar semua. Dia dengan cepat menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi jiwa binatang setengah iblis setengah manusia. Dengan dua artefak dao kelas atas di tangannya, dia menghadapi gelombang serangan dari ikan roh. Tianyi, Zhou Sui, aku akan menyerahkan keduanya padamu. Ye Chen Feng melangkah maju dan merobek serangan dari lima pembudidaya yang tersisa. Dia melukai dua orang dengan satu telapak tangan dan mengirim mereka terbang menuju Zhou Tianyi dan Zhou Sui. Melihat dua kaisar binatang tempur peringkat lima muntah darah, Zhou Tianyi dan Zhou Sui mengeluarkan artefak dao mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tuan muda, ini bukan tempat tinggal. Kita harus segera pergi. Para ahli klan sungai timur yang bersembunyi di pintu masuk lembah sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng dan ikan roh. Mereka tidak berani tinggal lama dan ingin segera pergi. Oke, ayo pergi. Dong He Yuqi, yang matanya dipenuhi ketakutan, menganggup dan segera melarikan diri dari lembah. Berdengung. Ketika mereka berlari, mereka merasa seperti menabrak gunung. Kekuatan yang kuat memantulkan mereka kembali, menyebabkan mereka berdarah. Oh tidak, ini formasi susunan. Kita terjebak. Merasakan dinding cahaya ilusi yang muncul di kehampaan, para ahli dari klan sungai timur terkejut. Mereka semua mengeluarkan harta karun dao mereka dan membombardir dinding cahaya ilusi. Mereka ingin menerobos dinding cahaya dan segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Dong He Yuqi, jangan sia-siakan energimu. Bahkan nirvana pun tidak bisa menembus formasi susunanku, apalagi kalian. Ye Chen Feng membunuh tiga ahli yang tersisa dengan caranya yang paling kuat. Dia kemudian terbang menuju Dong He Yuqi, yang ekspresinya telah banyak berubah. 1250. Jangan, jangan datang. Saya baru saja memberitahu dua leluhur klan saya. Jika Anda berani menyakiti kami, saya berjanji mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Setelah menyaksikan pembantaian tanpa ampun Ye Chen Feng, Dong He Yuqi ketakutan setengah mati. Dia segera membawa dua leluhur nirvana untuk menekan Ye Chen Feng, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Apa perbedaan antara leluhurmu dan dia? Ye Chen Feng berkata tanpa emosi sambil menunjuk Bai Wang, yang sedang ditekan oleh bayangan darah dewa sejati dan berada dalam bahaya besar. Saya tahu saya salah. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberi Anda kristal jiwa dan harta karun. Aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Bai Wang sangat terkenal di Thunderfield. Kedua leluhur itu setara dengannya. Melihat bahkan Bai Wang tidak bisa mengalahkan spirit fish, Dong He Yuqi ketakutan dan harus memohon belas kasihan. Huh, kristal jiwa dan harta. Kamu ingin menyuapku, Ye Chen Feng, dengan sedikit kekayaan klan sungai timurmu itu? Pak, klan kami memiliki hubungan dekat dengan klan Guntur. Jika Anda bersikeras melakukan ini, klan petir pasti akan membalaskan dendam kami. Karena memohon belas kasihan tidak berhasil, para ahli Dong He harus mengangkat klan petir. Sayangnya, klan Guntur tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, tidak tergerak. Niat pedang yang dipancarkan dari tubuhnya benar-benar terkunci pada Dong He Yuqi dan yang lainnya, membuat mereka merasa seolah-olah sebilah pedang tergantung di leher mereka. Tuan, Anda kuat, tetapi dibandingkan dengan klan Guntur, Anda masih terlalu lemah. Saya menyarankan Anda untuk tidak menghancurkan diri sendiri karena terburu-buru, pakar Dong He memperingatkan. Saya memotong kaki Lei Chuan Wang di depan penatua hukuman klan petir. Bahkan klan Guntur tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi kamu. Apakah Anda pikir Anda lebih berharga daripada hidup Lei Chuan Wang? Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Apa? Mata Dong He Yuqi melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tidak hanya Dong He Yuqi dan yang lainnya terkejut dengan berita ini, bahkan Bai Wang, yang melawan ikan roh, juga ketakutan. Meskipun dia tidak dapat membedakan kebenaran dalam kata-kata Ye Chen Feng, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal telah mencoba membunuh kelompok Ye Chen Feng sebelum dia memastikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Oke, saatnya mengirimmu ke neraka. Murid Ye Chen Feng mengerut saat roh pedang perunggu terbang keluar. Itu berubah menjadi bintang dingin yang menembus udara dan langsung membelah Dong He Yuqi menjadi dua. Dong He Yuqi mati-matian berusaha membela diri, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tuan Muda Tidak mencang, mati di tempat. Longsor Sementara Bai Wang terganggu, ikan roh bergabung dengan bayangan darah dewa sejati dan melepaskan tinju yang bisa menghancurkan gunung. Seluruh ruang dilemparkan ke dalam kekacauan oleh serangan yang mengerikan ini. Retakan. Pertahanan Bai Wang segera dihancurkan oleh serangan tanah longsor ikan roh. Kekuatan penghancur gunung menabrak tubuhnya dan menyperburuk luka-lukanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Elektrogram petir. Dengan tubuhnya yang terluka, Bai Wang tidak berani menahan diri lagi. Dia memanggil diagram cahaya tingkat dao kuno yang menutupi tubuhnya dan memblokir reruntuhan gunung dewa sejati yang dikirim oleh ikan roh dan bayangan darah dewa sejati. Jangan buang energi Anda. Meskipun kamu kuat, kamu tidak akan bisa menembus elektrogram petirku. Bai Wang, yang diselimuti elektrogram petir harta karun gu dao, memiliki kesempatan untuk bernapas. Dia dengan cepat menelan ramuan dan terengah-engah. Apakah begitu? Ye Chen Feng melangkah ke udara dan berkata dengan tenang, aku hanya perlu satu serangan pedang untuk menembus pertahananmu. Dengan itu, pedang suci tulang belakang naga muncul di tangan Ye Chen Feng. Cahaya pedangnya yang tajam merobek udara dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di depan Ye Chen Feng. Pedang suci merasakan kekuatan pedang suci tulang belakang naga. Ekspresi Bai Wang berubah dan dia dengan cepat berkata, Tuan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak dibutakan oleh harta karun itu. Jika kamu memaafkanku, aku akan menyetujui semua persyaratanmu. Tidak perlu, aku tidak tertarik padamu. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dengan pikiran, dia menggabungkan jiwa pedang perunggu ke dalam pedang suci tulang belakang naga. Cahaya pedang sepanjang 10 meter yang tak tertandingi ditembakkan. Pedang menebas dan langit berubah warna. Tidak ada yang bisa menggambarkan teror pedang ini. Seolah langit dan bumi terbelah dua oleh pedang ini. Semua makhluk dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Membelanjakan Elektrogram petir segera hancur di bawah serangan pedang suci tulang belakang naga. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti air terjun yang menebas tubuh Bai Wang dan membuatnya terbang. Salah satu lengannya langsung dipotong oleh cahaya pedang. Pengapian garis darah Dengan salah satu lengannya dihancurkan oleh Ye Chen Feng, nyawa Bai Wang tergantung pada seutas benang. Dia segera mengambil pil hitam dan membakar kekuatan garis keturunannya untuk menarik tubuhnya secara berlebihan untuk satu pertarungan terakhir. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Setelah melukai Bai Wang dengan satu tebasan, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan terbang ke depan dengan pedang suci tulang belakang naga di tangannya. Dia melepaskan gelombang pasang serangan pada Bai Wang, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Seni Pusing Bai Wang menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan serangan balik, tetapi kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus seperti palu besar dan dengan kejam menabrak lautan jiwa Bai Wang, menyebabkan jiwanya bergetar dan reaksinya melambat sedikit. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan pedang suci Dragon Spin. Mengaktifkan kekuatan roh pedang perunggu, dia menebas tubuh Bai Wang yang terluka seperti air terjun terbalik, membelahnya dan membunuhnya. Bai Wang, Bai Wang sudah mati. Melihat Ye Chen Feng membunuh Bai Wang dengan satu tebasan, saudara-saudara Zhou sangat terkejut dan mengungkapkan ekspresi pemujaan. Ayo, ayo kembali. Setelah membunuh semua orang yang hadir, Ye Chen Feng memuntahkan api suci pembakaran surga untuk membakar mayat Bai Wang dan yang lainnya. Kemudian, dia mengambil barang-barang mereka dan memanggil perahuro untuk membawa semua orang menjauh dari lembah berdarah dan kembali ke keluarga Zhou. Setelah kembali ke halaman barat klan Zhou, Ye Chen Feng segera membuat batasan di ruangan itu dan memasuki alam semesta dengan ikan spiritual. Dia tidak sabar untuk membuka peti mati perunggu kuno dan melihat sosok penting seperti apa yang terkubur di dalamnya. Terima kasih telah menonton!